Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Kali ini saya sekarang sedang berada di Terminal Jati Jajar Depok Ini rencananya mau berangkat ke Jogja Ada arjen satu kerjaan nih Jadi nanti malam itu saya harus sampai di Jogja Jadinya benar-benar mendadak Dan saya nyari tiket yang tujuan Jogja hari ini di Terminal Jati Jajar Dan Alhamdulillah dapat pemberangkatan pagi Naik bis Sinar Jaya Cuman belum tau nih nanti dapet unit yang mana Karena emang ini kan serba dadakan Tadinya gak ada rencana Tiba-tiba ditelepon harus sampai Jogja nanti malam Jadi saya langsung ke Terminal Jati Jajar Nyari tiket yang tujuan Jogja dapat Sinar Jaya Jadi bagaimana perjalanannya nanti kita lihat lagi Dan sekarang kita langsung ke loketnya Jangan lupa ikutin terus video saya Oke jadi sekarang kita langsung Datang ke loketnya Sinar Jaya Karena setelah dicari-cari yang berangkat hari ini Yang masih tersedia si depan itu Sinar Jaya Oke lah Ada bis-bis lain tapi siap depannya jadi mas Sekarang kita langsung masuk ke loketnya Sudah mesen sih sama kru dari Sinar Jaya Jadi langsung kita ambil tiketnya aja Cuman gak tau nih dapet unitnya yang mana Nah itu Agen Sinar Jaya tuh yang paling rame sendiri penumpangnya Pagi siang sore itu paling banyak Kayak gini nih Kita antri dulu mau ngambil tiket Loketnya ada di sebelah loket Sumber Alam Hari ini saya gak naik Sumber Alam Karena ini kan Saya arjen harus ke Jogja pagi ini Dan Sumber Alam tuh belum ada yang berangkat pagi Dari Jati Jajar Jadinya saya naiknya Sinar Jaya dulu Nanti kalau ada Sumber Alam pagi Kita coba yang pagi Seperti kali kita naik bis sebelah Oke dan ini tiketnya Ternyata dapet unitnya 40G Waktu itu saya sudah pernah naik 40G Dari Kutuarjo sampai ke Jati Jajar Simpangan Hari ini kita naiknya dapetnya 40G lagi Oke gak masalah lah Karena ini saya sifatnya dadakan Jadi biasa dapetnya Dapetnya ternyata unit 40G yang waktu itu Dan hari ini perjalanannya dari Jati Jajar sampai ke Jogja Oke lah Ini bentuk tiketnya Disini ada kode barcode Barcode-nya nanti dapet servis makan Di Taman Selera Cikamurang Jadi harga Rp170.000 itu sudah plus servis makan Jadi sebelum Nyetak tiket Kita cetak kode barcode dulu deh Nyetaknya disini Jadi masuk Jati Jajar tuh ada kode barcode-nya Nah ini tinggal cetak tiket Nah ini kode barcode-nya Oke Bisnya sudah masuk Langsung kita ke bawah Jadi kode barcode-nya itu Untuk masuk di gate sini nih Kita tempelin aja Tapi ini berhubung sekalian Jadi langsung masuk Halo Ntar dulu saya ngecekin kita dulu Hari ini kita berangkat lagi Ternyata drivernya masih ngenalin Dan kita ketemu sama Pak drivernya lagi Ya Pak kabarnya Alhamdulillah Barang ini lagi sekarang Berangkat menuju Jogjakarta Oke Jadi ini armada yang akan mengantarkan saya Sampai ke Jogjakarta 40G Dengan drivernya Pak Wahyudin Waktu itu saya sudah ngikut tiga kali Berarti sama ini Dulu beliau Waktu bawa sinar Jaya Sweet Class Dia yang mengemudikan Dari Lebak Bulus Sampai ke Jogja Terus waktu itu naik 40G juga Dari Kutu Harjo Sampai ke Simpang Depok Dia Dan sekarang hari ini Saya menuju Jogjakarta Dikembudikan oleh Pak Wahyudin lagi Just nih Tiga kali dikembudikan oleh beliau Tanpa disengaja ini Tempelan belakang dari 40G Dia menggunakan Bodi Legacy SR2 Dan mesinnya ini Mesin Hino Jadi masih Jogs lah ya Sebelahnya ada sinar Jaya juga Tapi dia tujuannya Wonosobo Kita berangkat dengan armada yang ini Oke jadi gak banyak review Jadi langsung aja kita Masuk ke dalam Dan kita lihat interior dalamnya Jadi sama mas ini nih Yang berhasil ngamanin tiket saya Dapet sip depan Terima kasih atas bantuan Dapet sip depan 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 Oke sekarang saya sudah berada di dalam kabinnya 40G Sinar Jaya Ini perjalanan menuju Yogyakarta dari Terminal Jati Jajar Lepas Terminal Jati Jajar Dan ini masih di sekitar Jalan Rebogor Sekarang kita review dalamnya Karena penumpangnya sudah banyak banget Kayaknya takut ngeganggu kalau kita nge-review detail Jadi kita nge-reviewnya dari belakang aja Karena di video sebelumnya saya sudah pernah naik bis yang ini Dan kali ini kita naik ini lagi Karena emang ini trip dadakan ya Jadi rezekinya dapatnya yang ini lagi Padahal ngincernya 72RA Ternyata bukan jadwalnya hari ini Oke lah gak masalah Dan sekarang kita lihat interiornya seperti ini Konfigurasi seatnya 22 Total seatnya semua ada 40 seat Dan tampilan seatnya seperti ini Dia seatnya ini reclining seat Bisa dimundurin ke belakang Cuma gak ada legresnya Perbedaannya itu aja sih Tampilannya cuma seperti ini Kursinya pun juga agak tebal nih Lumayan Gak begitu tipis banget kalau yang ini Dan disini ada toiletnya juga Toilet ini digunakan hanya untuk buang air kecil aja Jadi gak bisa digunakan untuk buang air besar ya Dan digunakannya pun saat bus sedang berjalan Jadi kalau penting gak bisa digunakan Di komponen atasnya disini ada lubang AC Ini bisa dibuka tutup Jadi kalau misalnya kedinginan ini bisa ditutup Dan yang paling penting tuh ini Jadi di setiap seatnya di atasnya itu ada USB port Untuk mencharger handphone Jadi teman-teman gak perlu takut kehabisan daya Karena selama perjalanan bisa sambil mencharger handphone Dan ini pun hanya untuk mencharger handphone saja Tidak bisa untuk mencharger powerbank Ataupun yang lainnya Jadi sudah dipasilitasi oleh USB port Ada audionya Cuman ini belum dipasang ya TV-nya ada di bagian depan Sama di tengah sini belakang TV-nya Ini bisa dibuka Cuman kayaknya kalau untuk penumpang sedikit gini Yang belakang itu gak dibuka Oke Jarak antar seatnya kurang lebih seperti ini Walaupun gak ada legers Tapi dia gak mentok Masih bisa selonjuran 40 seat Kalau sumber alam 36 ya Tapi kita membandingkan Dan ini masih lumayan lah Untuk kelas eksekutifnya Sinar Jaya tujuan Jogja Oke kurang lebih tampilan dalamnya seperti itu ya Dan sekarang kita nikmatin perjalanannya lagi Kita pindah ke depan lagi Sinar Jaya tujuan Jogja 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 Terima kasih telah menonton 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 Ini disini Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton